Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pelaksanaan pemilu 2019 kepada kaum difabel. Para penyandang difabel mengaku masih mendapatkan perlakuan diskriminasi saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS. Penyediaan fasilitas dengan pemerataan hak yang sama bagi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah berat bagi penyelenggara pemilu di Indonesia, terkhusus pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang, diantaranya pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang difabel. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Banjarmasin, Arsyad, mengatakan sikap diskriminatif mereka rasakan mulai dari tidak adanya penerjemah bagi yang tuli, serta sarana pendukung bagi yang tunanetra, seperti surat suara menggunakan huruf braille. Menurut saya sangat sulit sih. Saya ikut pemilu ini lebih dari 6 kali kalau nggak salah. Dan belum pernah saya menemukan apa namanya yang di bentuk huruf braille. Saya pernah mablar sama orang-orang TPS, kata maritnya itu sangat menyusahkan. Karena apalagi untuk tahun ini kan, calon yang kata Dewan itu lebih dari 500 orang. Siapa yang mau nulis kata dia. Dan ada lima lembar surat suara, itu bagi mereka sangat berat. Diskriminasi yang serupa juga diungkapkan Ketua DPD Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin Kalsel, Rifki Aska Mangkusari. Hak-hak kami untuk akses tidak ada. KPU sendiri yang katanya penyelenggaran, termasuk dengan teman-teman batang intelektual, tidak ada akses semuanya. Kami sangat besar, kami sangat merasa tidak nyaman sekali. Karena kami merasa setiap sosialisasi yang ada, itu sosialisasinya saja tidak akses. Lewat sosialisasi ini pula dituntut peran aktif sumber daya manusia, penyelenggara hingga pemilu tingkat TPS, yang mempunyai klasifikasi. Serta pemahaman perihal kemampuan berbeda yang dimiliki para difabel. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AI News melaporkan.